Diet itu adalah mengurangi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Hai guys, balik lagi di Top Sport TV Masih sama saya Alva Di video kali ini saya akan memberikan tips dan tahapan-tahapan Tentang diet pemula yang benar Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe video ini ya Menurut kalian, diet itu apa sih? Coba tulis di kolom komentar Diet itu adalah mengurangi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Umumnya wanita memerlukan 2000 kalori per hari Dan laki-laki memerlukan 2500 kalori per hari Jadi kalau kita sedang diet, kita mengurangi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita Wanita memerlukan 2000 kalori dikurang 500 kalori menjadi 1500 kalori Dan laki-laki memerlukan 2500 kalori dikurang 500 kalori menjadi 2000 kalori per harinya Tips untuk diet pemula Yang pertama, makan protein Makan protein bisa lebih lama kenyang Dan protein juga dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak setelah berolah raga Contoh dari makanan protein adalah Daging, ikan, telur, kacang-kacangan, tempe, tahu, dan lain-lain Yang kedua, hindari minuman manis Karena minuman manis sangat banyak mengandung kalori Apalagi yang kemasan Minuman yang lebih bagus dari minuman manis adalah air putih Karena tidak memiliki kalori Alias 0 kalori Dan air putih juga bisa membuang racun dalam tubuh Yang ketiga, kurangi karbohidrat Ingat ya, kurangi, bukan dihindari Karena karbohidrat cukup banyak kalori Seperti nasi, kentang, jagung, dan makanan-makanan yang terbuat dari tepung Yang terakhir adalah berolah raga Hal ini wajib dilakukan Karena berolah raga sebagai pembakar kalori Minimal dalam satu minggu Melakukan satu sampai dua kali olah raga Mau itu jogging, skipping, bersepeda Ataupun sit up di rumah Itu juga termasuk olah raga Sekarang kita akan membahas tentang menu makan untuk diet pemula Diet juga ada tahapan dan prosesnya Jadi tetap simak video ini dengan seksama Tahap yang pertama, kurangi jumlah makan Misalnya, Anda dalam sehari makan lima kali sehari Nah, kurangi jadi empat kali sehari Di minggu selanjutnya lagi, kurangi jadi seharinya tiga kali makan Tahap yang kedua, kurangi porsi makan kalian Misalnya, dalam sekali makan, Anda makan dua centong nasi Nah, kurangi jadi satu centong nasi Pendampingnya, lauk-pauknya seterah Di minggu selanjutnya, kurangi Lebih baik hindari makanan bersantan Di minggu selanjutnya lagi, kurangi makanan-makanan yang digoreng Tetap makan tiga kali sehari Tahap selanjutnya, ganti nasi putih dengan nasi merah Tetap makan tiga kali sehari Tetapi sudah menghindari makan-makanan bersantan dan goreng-gorengan Jadi, kalian hanya makan nasi merah Tumis-tumisan, sup, dan makanan yang direbus ataupun dikukus Di minggu selanjutnya, sarapan kalian tidak pakai nasi Ganti dengan oat, buah, ataupun sereal Makan siang tetap pakai nasi merah dengan tumisan Harus ada karbo, protein, dan seratnya Kalau makan malam, kalian boleh seperti salapan Ataupun seperti makan siang Menggunakan nasi merah, tumisan, dan makanan rebus ataupun kukus Kalau kalian sudah bisa di tahap sebelumnya Sekarang kalian sudah tidak makan nasi Nasi diganti dengan kentang, jagung, ataupun umbi-umbian Pada pagi hari, anda makan sereal, oat, ataupun buah Nah, pada siangnya kalian makan sayur, protein, dan karbohidratnya diganti dengan jagung, kentang, ataupun umbi-umbian Pada makan malam, anda hanya makan buah Kalau kalian sudah bisa tahap ini, lanjut ke tahap selanjutnya Yaitu, cut carbo Cut carbo, kita sudah tidak makan karbohidrat kompleks Seperti nasi, jagung, kentang, maupun umbi-umbian Jadi, pada sarapan, kita makan oat, buah, ataupun sereal Dan makan siangnya Kita sudah tidak pakai karbohidrat Hanya pakai sayuran dan protein Dan pada makan malam, kita makan buah saja Oke, semoga paham yang saya sudah jelaskan Diet itu butuh tahapan Jadi, tidak bisa kalian langsung tidak makan nasi Yang ada malah kalian bisa sakit Ataupun lebih parah lagi meninggal Kalau kalian belum sanggup di tahap itu Kalian dipersilakan turun ke tahap sebelumnya Sesuaikan kebutuhan diet kalian buat apa Kalau kalian ingin menguruskan badan Kalian bisa pakai tahap-tahapan yang akhir-akhir Tapi, kalau kalian diet untuk menyehatkan badan Kalian bisa pakai tahapan yang di awal-awal Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian Sebarkan video ini ke teman-teman kalian Dan terima kasih sudah menonton Tulis saran apa lagi untuk video-video ke depannya Di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa lagi Bye Bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi